Maaf Bu, dengan Ibu siapa Bu? Saya dengan Ibu Imaz. Sebagai apa Bu? Sebagai Kepala Sekolah dan ini sebagai Guru Kelas 6 Ibu Siti Asia. Kepala Sekolah SD apa Bu? SD Sukasarana. SD Sukasarana. Kegiatan pembelajaran hari ini seperti apa Bu? Hari ini kebetulan hari Sabtu itu untuk kelas 3 dan kelas 6. Giliran kelas 3 dan kelas 6. Kalau kelas hari Senin itu kelas 1 dan kelas 4. Selasa kelas 2 dan kelas 5. Dan seterusnya seperti itu. Bergiliran tiap hari 2 kelas 2 kelas dengan 2 sesi. Sesi ke-1 setengahnya 50%, sesi ke-2 50%. Itu himbong dari Dinas Pendidikannya Bu ya? Itu dari Bupati langsung. Surat edaran dari Bupati. Terus harapan Ibu ada kesulitan nggak seperti pembelajaran seperti ini? Tentu saja banyak kesulitannya karena belajar tidak efektif. Ya anak-anak banyak terbuang waktunya begitu saja. Jadi materi-materi pembelajaran itu banyak yang tidak tersampaikan oleh guru-guru gitu. Jadi otomatis anak-anak juga kekurangan bahan pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru. Berdampak nggak ke murid Bu? Tentu saja berdampak sekali. Terus harapan Ibu seperti apa untuk ke Dinas Pendidikan dan ke pemerintahan? Ya mudah-mudahan para inong-inong itu memberikan solusi yang terbaik bagi siswa-siswa kami supaya kami bisa belajar dengan efektif. Kalau daring itu kan kurang efektif sebetulnya gitu. Jadi bagi guru, bagi siswa juga banyak kesulitan-kesulitannya. Sedangkan kalau tatap muka kan enak kami langsung ya bisa berhadapan. Beda lagi dengan daring mudah-mudahan ke depannya. Karena wabah penyakit ini cepat berlalu dan bisa diatasi oleh pemerintah kita semua. Terus sekarang ini kan dianjurkan untuk SD ini dipaksin ya Bu ya? Iya, betul. Seperti apa Bu? Dipaksin ini... Sudah dilaksanakan belum gitu? Sudah ini dilaksanakan untuk usia 12 tahun ke atas. Kebetulan SD kami sudah bisa melaksanakannya.